Pemerintah susah dilu yang mendalam dialami keluarga Almarhum Bakri, suatu travel yang dibuduh dan dibakar oleh salah satu keluarga di Jembatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat pada tahun 2018 lalu. Pesatannya sekeluarga pun tak tertahankan saat menerima jasad tulang-dulang korban terumah duka setelah kasus ini terungkap. Keluarga Kabupaten meminta pihak kepolisian segera tangkap satu dari empat laku pembunuh yang masih buron. Setelah hampir empat tahun, kasus pembunuhan sopir travel dilangkat akhirnya terungkap. Penemuan tulang-belulang manusia di kediaman salah satu tersangka menjadi awal terungkapnya kasus pembunuhan ini. Tersangka diduga merupakan pelaku sindikat penggelapan dan pencurian mobil rental. Temuan tulang-belulang manusia di rumah pelaku yang berada di Dusun Padrimo, Desa Jati Sari Kecematan Padang Tualang, Kabupaten Langkat menjadi petunjuk pihak kepolisian membongkar kasus pembunuhan ini. Pembunuhan sopir travel ini dilakukan oleh pelaku berinisial MS dan istrinya yang berinisial A, serta ayah dan ibunya. Sementara satu pelaku yang berinisial W yang merupakan orang tua dari pelaku MS masih menjadi buronan pihak kepolisian yang belum tertangkap. Sedangkan satu tersangka lainnya berinisial L dinyatakan telah meninggal dunia sebelum ditangkap. Saat ini dua tersangka mendekam di Pores Langkat, Sumatera Utara. Isak tangis keluarga pun pecah saat keluarga korban almarhum Bakri menerima jasad tulang-belulang di rumah duka yang berada di desa Kuta Buluh Butung, Kecamatan Lawi Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara. Sudah satu hari di telpon, tidak aktif. Tidak ada setelah MS di dunia, dia bahkan dia hilang. Sebelumnya tidak ada kecurigaan Bapak ini dibunuh orang? Tidak ada, Pak. Orang tidak kecayaan kalau dia dibunuh orang. Siapa yang menyerahkan tulang-belulang orang tua adik ini? Tidak ada kondisi yang lurus kasih, Pak. Di Medan? Nah ini kasus ini, apa sih penyebabnya kematian orang tua adik ini? Negar dan pengumuman itu. Mudah-mudahan ya? Di tahun berapa kira-kira ini? Tahun 2019. Keluarga korban meminta pihak kepolisian segera menangkap satu pelaku pembunuh yang saat ini masih buron. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Medi Arjuna Ayus melaporkan. Terima kasih.